Kewasan hutan di Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada minggu 22 Oktober malam terbakar. Kencangnya tiupan angin membuat api di beberapa titik dengan cepat melalap pepohonan yang berada di Blok Tegal Alun. Inilah video amatir musibah kebakaran di kawasan Tegal Alun dekat Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang direkam oleh petugas gabungan yang sedang berupaya memadamkan api pada minggu 22 Oktober 2023 malam. Nampak dalam video tersebut kobaran api terus menyala dan membakar hektaran lahan di kawasan Tegal Alun, Gunung Papandayan. Penyebab terjadinya kebakaran di kawasan Gunung Papandayan, Garut masih belum dipastikan dan masih dalam tahap penyelidikan. Sulitnya akses jalan yang dijangkau oleh kendaraan karena berada di area puncak. Petugas gabungan dari unsur TNI Polri, BPBD, Damkar, Relawan, dan warga pada malam itu sedang berupaya melakukan pemadaman api agar tidak merembet ke bagian lain. Senin 23 Oktober 2023 pagi, personel tambahan dari Yonif Raider 303, SSM Cibulu, dan Kompi 1 Batalion D Peloporsak Brimopol, Dajabar diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk membantu pemadaman api. Di perkembangan terakhir sampai dengan saat ini, hasil pemantauan dan monitor di lapangan, api masih menyala. Namun demikian, personel gabungan yang turun ke lapangan dari TNI, Polri, BPBD, dari Satpo PP, BD Cup dari BIMOB dan Batalion 303, langsung turun dengan Pak Dandim, sedang melakukan upaya pemadaman secara manual. Karena lokasi yang menjadi setikal, maka lokasi yang tidak kuat, sehingga kita bisa menanggungkan alat pemadaman kebakaran, ini dilakukan pemadaman secara manual sementara. Kapolsek Cisurupan, Ibtu Asep Sayepudin mengatakan, perkembangan terakhir sampai saat ini api masih menyala. Namun petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman api secara manual, mengingat lokasi titik api sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran. Dari Garut, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!